Hai guys selamat pagi selamat sore dan selamat malam tergantung kapan kalian nonton video ini Oke seperti biasa aku akan share pengalaman aku dan kali ini aku bakalan share pengalaman tentang melahirkan anak pertama gimana ya lahiran anak pertama nah di lahiran anak pertama aku itu ya lumayan berjuangan juga sih maksudnya aku tuh kontraksi itu hampir tiga hari jadi awal mulanya aku minggu hari Minggu itu aku semalaman nggak bisa tidur nah keesokan paginya jam 4 pagi kan hari Senin berarti berarti hari Senin itu tuh aku tuh udah kayak keluar cairan campur maaf darah gitu ya nah sampai situ aku bilang sama suami aku loh ya kok gini nah suami aku tuh bilang udah ngomong sama ibu beneran apa enggak ini tanda-tanda mau lahiran nah ternyata aku bilang sama mertu aku dan ternyata bener itu tanda-tanda mau lahiran waktu itu perut aku tuh belum mulus-mulus banget banget yang mulus banget gitu mau tanda-tanda beneran mau lahiran tuh belum tapi mulusnya tuh kadang mulus kadang enggak kadang mulus kadang enggak dan mulusnya itu hampir sama kayak aku lagi hide gitu jadi waktu itu tuh ya masih santai sih tapi waktu jam 10 paginya itu tuh aku tuh udah kayak nggak betah gitu ya namanya cewek dan aku juga tipe orang yang nggak betah sama rasa sakit jadinya aku tuh udah yuk cepet-cepet cepet ke puskesmas nah dari rumah aku udah persiapan bawa baju segala macem aku persiapan gitu tapi sampai puskesmas ditengokin ternyata itu belum ada pembukaan nah yaudah terus disuruh pulang lagi nah tapi selang beberapa jam sakit lagi nah aku ke puskesmas lagi ternyata udah pembukaan satu oh berarti mau lahiran tapi aku nggak nyangka sih ternyata pembukaan satu ke pembukaan empat itu tuh lama banget dan wow banget gitu jadi aku memutusin untuk nginep di puskesmas di rumah sakitnya gitu nah aku nginep sehari semalam tapi karena pembukaan nggak meningkat-meningkat aku disuruh pulang dulu udah nggak papa nggak ada indikasi apapun nggak ada keluhan apapun darahnya normal semua dicek juga normal pulang dulu nggak papa tak kalau di rumah sakit kan suasananya kayak gimana gitu jadi khawatirnya dokter itu eh wajinya bidan itu aku tuh tertekan gitu disana nggak nyaman ini kalau di rumah kan bisa ngapa-ngapain bisa nonton TV bisa ini bisa itu jadinya aku enjoy dan pembukaan segera terjadi nah hari selasanya kan aku pulang tuh jam sekitaran jam delapanan lah delapan pagi aku pulang sampai rumah oke aku mandi segala macem semua tapi rasa sakitnya tuh timbul tenggelam timbul tenggelam sakit enggak sakit enggak gitu terus dan sampai pada titik pukul berapa ya 6-an nah 6 sore itu aku minta sama ibu bu yuk kesana lagi ke puskesan lagi tapi ibu bilang kata bedanya kalau belum yang kayak pengen banget itu jangan kesana dulu yaudahlah aku nunggu nunggu aku masih kuat gitu pikir bukan aku masih kuat gitu oke aku nunggu 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 sampai saudara-saudara aku tuh dateng ada tante aku dateng ada om aku dateng terus aku ditungguin sama adik-adik aku saudara-saudara dari suami aku tuh yang support aku banget biar yang namanya orang yang kepengennya lahiran normal gitu jadinya mereka tuh support aku kamu bisa kamu bisa kamu bisa padahal itu suakitnya udah wuh gitu sampai lah jam 11 malam jam 11 malam hari Selasa itu aku udah bener-bener enggak kuat udah bener-bener udah udah ayo ayo ke puskesmas lagi nanti kalau seandainya disuruh pulangin enggak papa yang penting aku udah tahu pembukaan aku berapa nah sampai sana ternyata udah pembukaan empat nah pembukaan satu ke empat emang lama tapi kalau empat ke atas itu katanya emang cepet ya ya jadi enggak papa jadi semalaman itu aku nunggu di rumah sakit lagi jadi aku pulang paginya pulang malamnya kesana lagi nginep lagi gitu nah sambil nunggu pembukaan sambil nunggu pembukaan itu cairan udah banyak yang keluar cairan udah banyak keluar tapi di dalam itu masih cukup cairan lah ya oh enggak yang yang berus banget ke air kejun enggak tapi yang emang keluar banyak cairan untuk keluar banyak lanjir tapi masih bisa masih aman lah buat bayi aku gitu terus aku nunggu pembukaan empat sampai pembukaan sepuluh nah kata bedanya nanti kalau udah nggak tahan nanti langsung ke ruang tindakan ya mbak langsung nah waktu itu terus cairan aku keluar terus nah aku tuh berasanya Oh ini saatnya mungkin ini saatnya mungkin terus aku bidang berasa bilang sama bidanya wuh ini udah nggak tahan lagi udah pengen ngajak keluar ini bayinya gitu Hai nah sampai di ruang tindakan dicek ternyata udah pembukaan 8 terus sabar ya mbak sabar ya mbak sedikit lagi sabar jangan mengejan nah sambil nunggu itu semua aku tuh di infus dikasih makan dikasih minum biar nanti waktu ngejan ada tenaga emang sih kalau Hai lahiran kita enggak sepanang mungkin bisa aja enggak ngejan tapi namanya orang ya udah sewakit banget udah panik udah ini gimana ini gimana Nah itu tuh ya mau nggak mau lah ngejan ya nah pembukaan udah full udah diinstruksiin juga sama bidanya bilang mbak kalau saya bilang ngejan ngejan ya tapi jangan sampai angkat Hai pinggul sama jangan merem jangan teriak-teriak boleh ngeget gigi kayak gini gitu nah terus aku diinstruksiin terus nah kalau seadanya keping ngejan ngejan mbak tapi inget pesanku tadi oke ngejan terus 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 nah Alhamdulillah jam setengah empat pagi bayi aku lahir Alhamdulillah normal jenis kelaminnya laki-laki lengkap semua dan enggak ada sekarang sesuatu Alhamdulillah sekali setelah lahiran bayi aku dipelukin di aku terus bedanya bersin semua tadi yang keluar nah suami aku ngajakin anak aku tapi enggak sempat kerekam soalnya kita itu udah panik banget sepertinya boleh sih kerekam tapi karena kita udah panik jadi enggak kepikiran pegang HP gitu nah setelah itu bayi aku dibersihin bayi aku belum dimandiin itu itu posisinya masih subuh enggak dimandiin juga gitu cuma disibinin terus ya udah terus dikasih bedong terus digendong sama ibu aku terus aku disibinin juga sama bedanya dan Alhamdulillah bedanya tuh sabar banget padahal aku udah teriak teriak wow heboh banget pokoknya aku udah teriak teriak gitu nah terus setelah itu dan aku mikir itu kayaknya aku nggak bisa deh berdiri aku nggak bisa berdiri karena pikiranku tuh aku tuh badan aku tuh udah lemes tapi ternyata enggak setelah nggak ada satu jam mungkin ya eh iya nggak ada satu jam mungkin aku disuruh berdiri maksudnya kan itu udah udah agak lumayan pulih gitu aku disuruh berdiri disuruh pindah dari tempat tidur ke kursi kursi roda mau dipindahin ke ruang perawatan biasa gitu jadinya aku coba aku kirain tuh nggak kuat tapi ternyata aku kuat gitu Alhamdulillahnya terus udah kan terus dipindahin ke ruang rawat biasa dan Alhamdulillah semua baik-baik aja walaupun penuh perjuangan tiga hari kontraksi tiga hari ngerasain mules sakit dan lain sebagainya wuuuh itu tadi cerita aku waktu aku pengalaman lahiran anak pertama aku ya lahir normal atau sesar itu sama aja sama-sama perjuangan bersama anak jadi jangan sampai kalian ngebully ibu-ibu yang lahiran normal apalagi ibu-ibu yang lahiran sesar semua sama-sama berjuang jadi jangan pernah kalian ngebully seorang ibu oke oke see you the next video bye-bye